Betapa indah kalau kita berkumpul di dalam firman Tuhan. Dan saat ini saya akan mengambil firman Tuhan itu yang terambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 tentang Naaman. Dan seorang Panglima Raja Aram yang terpandang di hadapan Tuhannya sangat disayang sebab oleh Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Sekalipun dia seorang kusta tetapi dia dipakai oleh Raja karena dia punya skill, dia punya kemampuan. Sehingga dia membuat kemenangan. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara katanya. Yang membawa keuntungan, membawa kemenangan bagi negeri Aram. Sayangnya dia sakit kusta. Jadi kalau dia lagi pakai dia punya uniform, gak nampak. Tapi begitu dia copot uniformnya, istrinya melihat betapa menjijikan dia seorang sekalipun dia pahlawan tapi dia kusta. Nah, dari peperangan-peperangan yang pernah dipimpinnya, dia bawa seorang anak kecil dari negeri Israel, dia bawa seorang anak perempuan. Pasti anak perempuan ini sakit hati dong. Dia direnggut dari keluarga, dari teman-temannya, dari hobinya, dari sekolahnya, dari ibadahnya. Dan dia dipekerjakan pada istri Naaman. Naaman, istri Naaman ini perhatikan bagaimana anak ini bisa diandalkan. Sangat bisa dipercaya. Sekalipun namanya istri yang orang kaya, panglimah, kalau dia taruh dia punya berlian-berlian, dia taruh dia punya jewelry di atas meja, tidak pernah ada satu pun hilang. Selalu anak perempuan ini berkata, nyonya, tadi nyonya tinggalkan ini, ini, ini. Dan dia cek, semua benar. Dan anak ini rajin. Selalu bekerja. Kan ada orang, kalau nyonyanya ada, dia bekerja. Kalau nyonyanya tidak ada, dia tidur. Beda dengan anak ini. Dia selalu bekerja. Mau nyonyanya ada atau tidak ada. Kalau jam kerjanya, dia kerja. Dengan kata lain, anak ini bisa dipercaya. Bisa diandalkan. Dan selalu dia jujur, tidak pernah berbohong. Satu waktu, dia cerita kepada ibu, pada nyonyanya. Tuhan Naaman, kalau pergi, dia berkata, Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria, maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Mestinya anak perempuan ini ada luka batin. Ada dendam. Ada marah. Karena dia dirampas dari keluarganya. Tapi ternyata, pelajaran yang dia peroleh dari ibunya, pelajaran agama yang dia peroleh dari sekolah, masuk di dalam hatinya. Dia harus mengampuni, seperti firman Tuhan hari ini. Berapa kali kita harus mengampuni? 70 x 7. Endless. Endless. Nah, anak ini, dia tidak ada dendam. Dia tidak marah. Seharusnya kan dia ngerasain. Kamu ambil saya dari keluarga saya. Rasain kamu kusta. Tidak. Hatinya murni. Hatinya bersih. Hatinya tertuju kepada Tuhan. Dan dia mau membantu dengan berkata, Kalau Tuhanku ke Samaria, di sana ada Nabi. Dan dia berkata begini, Tentulah Nabi itu menyembuhkan. Dia tidak berkata, Cobanya pergi ke Samaria. Kali-kali Nabi itu sembuhkan. Jadi, barangkali iya, barangkali iya. Barangkali tidak. Tapi dia bilang, Tentulah Nabi itu menyembuhkan. Dan akhirnya, Naaman pergi. Dengan membawa surat dari Raja Aram. Apa yang dikatakan oleh Raja itu? Alahku aku ini, Yang dapat mematikan dan menghidupkan. Sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku. Supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kusta. Tetapi sesungguhnya, Perhatikanlah dan lihatlah. Ia mencari gara-gara. Jadi, Raja ini agak negatif. Disuruh pergi menyembuhkan. Seharusnya kan bawa ke siapa? Ke Elisa. Ketika Elisa mendengar, Bahwa Raja ini, Enggak percaya diri. Elisa berkata, Suruhlah orang itu kepadaku. Datanglah kepadaku. Maka, Naaman, Dengan seluruh pasukannya, Dengan kuda dan keretanya, Dia datang kepada Elisa. Ketika dia menghadap Elisa, Elisa hanya suruh, Pesuruhnya aja. Bilang kepadanya, Suruh dia tenggelamkan diri di sungai Yordan, Tujuh kali. Jadi, Elisa sendiri tidak menghadap, Tidak berbicara dia secara pribadi. Bayangkan, Saudara, Seorang pembesar, Seorang pahlawan, Kan pengen dihargai, Dihormati. Kemudian, Sepertinya gak dihargai. Sepertinya gak dihormati. Dia belum masuk aja ke sungai Yordan. Dia geram. Dia marah. Dia mau pulang. Ini, Saya mengharapkan orang itu keluar, Ngomong kek, Dan kemudian usap-usap, Bilang apa, Sembuh, Tapi kok dia gak bilang apa-apa. Dia hanya suruh-pesuruhnya, Pembantunya keluar, Menghadap saya. Tetapi lihat, Kalau ada persaudaraan dekat, Kalau ada, Kasih sayang, Raja, Naaman ini, Panglima ini, Dia baik, Terhadap bawahannya. Buktinya, Bawahannya berkata, Tuhan, Kan hanya dibilang tujuh kali, Masuk di sungai Yordan. Kan itu tidak sulit, Sekalipun sungai ini par-par jauh lebih bersih, Tapi kan itu tidak sulit, Itu untuk kesembuhan Tuhan. Tuhan, Tuhan, Bawahannya, Memberi semangat kepada dia. Kalau dia jahat, Atau dia tidak baik kepada bawahannya, Mereka biarkan saja dia. Tapi, Karena dia baik. Sehingga, Bawahannya ini berkata, Masuklah, Kan tidak sulit, Cuma tujuh kali, Masuk ke sungai Yordan. Jadi apa yang dilakukan, Oleh Naaman, Dia turun, Dia tanggalkan, Jubahnya, Yang penuh kemuliaan itu, Dia turun, Ke sungai Yordan. Kita, Kalau mau memperoleh kesembuhan, Kita harus turun, Dari tahta kita, Dari gengsi kita, Dari keangkuhan kita, Tanggalkan itu, Turun. Dan, Kalau kita lihat, Ketika dia masuk, Karena disemangati oleh para pegawainya, Kemudian dia masuk tujuh kali. Waktu dia masuk pertama kali, Belum terjadi apa-apa. Kedua kali, Ketiga kali, Keempat kali, Pasti dia lihat, Katanya mau sembuh, Berangsur-angsur kayak sembuh. Tapi, Dia masuk lagi lima kali, Belum terjadi apa-apa. Enam kali dia masuk, Dan ketujuh kali, Taat dan tunduk. Dia taat terhadap, Apa yang Elisa katakan. Dan semangat yang diberikan oleh para pegawainya. Dia taat. Dan akhirnya, Ketika dia masuk, Ketujuh kali, Yang dia lihat, Kata firman Tuhan, Kulitnya pulih, Baik gaikan seorang anak. Betapa gembiranya, Andaikan dia tidak taat, Dia tidak tunduk, Maka kesembuhan, Dia tidak peroleh. Kita lihat, Ada seorang anak, Yang tidak goyah, Tidak ada kebencian, Tidak ada marah. Ketika dia berbicara kepada nyonyanya, Nyonyanya langsung percaya. Kenapa? Karena orang ini dapat diandalkan, Dan sangat dapat dipercaya. Seorang anak perempuan, Yang dapat dipercaya, Membawa berkat, Bagi Naaman. Biarlah perkataan kita, Perbuatan kita dapat dipercaya. Persaudaran diantara keluarga, Diantara sahabat, Diantara teman, Sungguh luar biasa. Saya kagum, Barusan ini Bapak Sri Paus, Pergi ke Irak, Di tempat yang paling, Terjadi, Permusuhan, Peperangan. Tapi dia pergi diantara mereka. Apa yang dia bawa? Dia bawa persaudaraan. Dia bawa persahabatan. Dia bawa pengampunan. Dia bawa kasih. Itulah yang harus kita bawa. Sekalipun dia bertemu dengan orang-orang yang tadinya melukai, Dan membunuh orang Kristen. Tapi dia tidak dendam. Dia tidak marah. Dia bawa persaudaraan. Biarlah hidup kita membawa persaudaraan. Membawa kabar baik. Sehingga orang yang ada di sekitar kita yang sakit disembuhkan oleh perkataan kita. Oleh sikap kita. Oleh perbuatan kita. Oleh teladan dan contoh kita. Luar biasa. Anak perempuan ini. Anak gadis ini. Dia tidak dendam. Dia tidak benci. Tapi dia tunjuk. Disana. Ada nabi. Yang bisa menyembuhkan Tuhan. Tuhannya itu taat. Pergi kesana. Dan Tuhannya taat. Masuk di dalam sungai Yordan. Dan sembuhlah dia. Luar biasa. Biarlah kita sekalian melakukan yang sama. Belajar taat. Belajar tunduk. Belajar jujur. Dan dari mulut kita. Tidak ada kebohongan. Dan tidak ada tipu daya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amen. Selamat menikmati.